Oke Jadi dua minggu yang lalu topik Topik yang saya sampaikan adalah Struktur berpikir dalam tulisan remia Ringkasnya itu adalah mulai dari umum Sebeda-beda terbalik Umum kekhusus, kemudian khusus-khusus-khusus Nanti pada bagian akhir Pembahasan dan kesimpulan itu kembali umum Nah, saya tidak akan menjelaskan itu lagi Hari ini saya menjelaskan yang kedua Ya, kursus kedua Tentang bagaimana menemukan Dan merumuskan pertanyaan penelitian Ini saya kira, ini bukan saya kira lagi ini sangat penting ya Karena dalam pengalaman saya membimbing Sebagian besar Mengalami kesulitan di sini Keliatannya sederhana Tapi sebenarnya Sederhana itu tidak sama dengan mudah Ternyata Menemukan Dan merumuskan pertanyaan penelitian Saya yakin kalian semua sudah bersiap-siap untuk Menulis skripsi ya Sudah mulai ya kalian menulis skripsi Iya Pak, sudah mulai Pak Oh, sudah dapat pembimbing Belum Pak, belum Pembimbing belum Pak Kalau menulisnya sudah Oke Apa kesulitan yang kita Saya tanya dulu ya Sharing dulu ya pengalaman Ketika memulai Memulai, mulai menulis Apa yang menjadi kesulitan Mulai merancang Maksudnya merancang penelitian Kesulitannya Pak Mendeskripsikan masalahnya itu Pak Oh Iya Pak Masalah penelitiannya Oke Dan kesulitannya juga menemukannya Menemukan masalahnya Masalah penelitian Jadi saya tulis di sini saja Saya tulis di sini Kesulitan Kesulitan untuk memulai Satu tadi Deskripsi ya Iya Pak Yang kedua Menemuk Merumuskan atau menemukan 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 masalah Menemukan masalah Itu dari ya Priyanus Dari yang lain ada Siapa yang bermasalah Mumpung saya bawa baik hati Kalau dari saya Pak Kalau dari saya Pak Merumuskan Kalau dari saya Pak Merumuskan tujuan masalah Merumuskan Tujuan Tujuan atau tujuan masalah Masalah sama tujuannya Pak Oh masalah dan tujuan Iya Kenapa sulit Karena masih bingung Tujuannya kayak apa gitu Sulit karena masih bingung Atau bingung karena sulit Dua-duanya sih Pak Oke Siapa lagi Ada masalah Mumpung saya baik hati Dikasih training gratis Yang lain Tidak ada masalah ya Ini ada Clara Ada Maria Elibian Ada Agustina Jaru Kalau dari saya Pak Sama Masih kesulitan untuk Merumuskan masalah dan tujuan Kurang dengar saya Suara gicil Iya Pak Kalau dari saya Sama juga Kesulitannya Di merumuskan masalah dan tujuan Oke Jadi saya Dari tiga orang Yang menyampaikan Pengalaman Awalnya ini Saya menyimpulkan bahwa Memang ini Bagian yang sulit Bagian yang sulit Kesulitannya mungkin Beda-beda Dari setiap orang Mungkin Alasan sulitnya Mungkin beda-beda Bagi setiap orang Nah saya juga melihat Dari Mendampingi Membimbing skripsi Selama puluhan tahun Saya melihat Ini Yang sulit Membuat yang baik Yang sulit Kalau membuat asal jadi Tidak sulit Saya lihat juga Banyak Skripsi Yang asal jadi Nah Membuat yang baik Itu sulit Sekarang Kita coba Kita coba Slide saya Nomor 2 Yang pertama Kita pati Mulai dengan Ide umum Ada ide Ide dasar Atau Ide umum Yang belum jelas Kita tertarik Pada Fenomena tertentu Lalu Dalam hati kita Wah Bagus ini Itu diteriti Tapi apanya Yang mau diteriti Untuk Mengerucutkan Jadi Kalau saya Boleh Kasih gambar Saya kasih gambar dulu Skema dulu Tulis dulu Ini kita punya Ide umum Ide Atau ide Pokok Karena dia umum Itu dia Belum bisa jadi Tujuan penelitian Dia harus Dikerucutkan Harus spesifik Tujuan penelitian Itu Masalah penelitian Harus spesifik Karena itu Itu merupakan Fokus penelitian Nah Untuk mendapat Ide umum ini Kita dapat Ide umumnya Dari apa Kita dapatnya Dari Fenomena Saya bikin Warna hitam Warna hitam Kita dapatnya Itu dari Fenomena Fenomena itu Apa Sederhananya Itu fakta Yang di luar sana Kita lihat Di dalam Masyarakat Apa yang kita Lihat Ada kejadian Apa Ada keadaan Apa Apa Katakanlah Yang muncul Adalah Apa ya Kita meneliti Tentang lingkungan Ide pokok Kita punya Minat pokok Sebelum Sebelum Ada ide pokok Itu sebenarnya Minat pokok Katakanlah Minat pokok Kita adalah Bidang lingkungan hidup Nah lingkungan hidup Ini kan masih Umum Saya tertarik Studi Lingkungan hidup Lalu Saya pergi Saya lihat Ada fenomena Masalah lingkungan hidup Ada fakta Yang saya lihat Di luar sana Tentang lingkungan hidup Nah faktanya Macam-macam Bisa Kita ambil satu Bisa Misalnya Sungai Ini cocok sekali Kita bicara tentang Sungai Karangmungus Ternyata Sungai Karangmungus Itu Terjemar Secara kesat mata Kita lihat Akhirnya kotor Itu belum juga Bisa menjadi penelitian Misalnya Kalau kita lihat Airnya kotor Apakah kita langsung Mencari penyebab Kenapa airnya kotor Belum tentu Kita harus membuktikan Bahwa air kotor itu Adalah Pencemaran Kita kan mau Meneliti tentang Pencemaran Misalnya Pencemaran Sungai Karangmungus Kita lihat airnya kotor Sama tidak Air kotor Dengan pencemaran Jadi kita Cermati dulu Fenomenanya Tapi paling tidak Fenomena air kotor Itu kita sudah lihat Bahwa itu Menarik perhatian kita Jadi ide umum ini Mulai mengerucut Dia ke Fenomena air kotor Air sungai yang kotor Nah setelah kita dapat ini Kita dapat ide ini Apa yang kita lakukan Kita baca Literatur Atau apa namanya Referensi Sumber-sumber Referensi 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 apa Bukan buku Bukan buku ilmiah Tetapi Apa yang dikatakan Oleh media Oleh surat kabar Oleh TV Oleh radio Sosial media Nah sosmed ini Masuk dalam media Oleh Koran Majalah Dia cari informasinya Betul tidak Menurut Ini Isu Sungai Karang Mumus ini Pencemaran Apa yang mereka Mereka katakan Media-media ini Bilang apa Ya sosial media Misalnya Facebook Saya kira banyak Facebook itu Bicara tentang Sungai Karang Mumus Itu bisa Dipuat ya Bisa dijadikan Referensi Tapi bukan Referensi ilmiah Kenapa kita perlu Kenapa Kenapa belum Referensi ilmiah Karena kita Cuma mau Menguatkan Pengetahuan kita Atau memperdalam Pemahaman kita Tentang fenomena ini Tadi Yang kita lihat Sungai Karang Mumus Airnya kotor Ternyata Orang lain juga Mengatakan Bahwa airnya kotor Terus ada Media lain Mengatakan Oh Tingkat pencemarannya Sekian Tidak bisa diminum Airnya Karena mengandung Misalnya Bakteri Bakteri Yang bisa menyebabkan Sakit perut Misalnya Atau Kader-kader Pencemaran yang lain Nah itu kita mulai Lihat itu Jadi Saya sengaja Panahnya ke kanan Tapi sebenarnya Kalau dilihat dari langkahnya Kita punya ide pokok Ide pokok Tentang fenomena tertentu Fenomena itu Kita lihat Faktanya Tapi penglihatan kita Mungkin penglihatan Yang baru Istilahnya Prima facie Prima facie Itu arti Pada pandangan pertama Begini ya Supaya ngerti-ngerti Sini bahasa latin Prima facie Pada pandangan pertama Jatuh cinta Kalau kalian bilang Jatuh cinta Sama cowok Atau cewek Saya dulu jatuh cinta Sama kamu Prima facie Nah kita Pandangan kita Yang prima facie ini Kita Perdalam dengan Ya mungkin Mengamati lagi Dan Melihat referensi yang ada Baik media Media umum Media resmi Seperti koran TV Dan lain-lain Maupun Sosial media Jadi kalau tadi Kenapa Aprianus Ada masalah Membuat deskripsi Mungkin datanya Ini kurang Ini juga Bukan hanya Kita Ini kita Coba Deskripsikan ya Keadaannya Ya Ketika kita Melihat sebuah fakta Kita deskripsikan Nah mendeskripsikan ini Saya kira perlu Latihan ya Karena banyak yang Tidak bisa Mendeskripsikan Ada di video saya Di Apa nama Youtube Belajar Belajar Deskripsi Itu Yang saya Potong Potong Videonya Bawancaranya Dahlan Iskan Ada yang sudah Lihat Videonya itu Kalau entah salah Satu setengah menit aja Jadi Dahlan Iskan Ini kan dia Wartawan senior Dia bercakap-cakap Dengan seorang Wartawan yang lebih junior Ternyata Wartawan junior ini Dia Juga Piawai sekali Dalam Membuat deskripsi Dia bisa Mendeskripsikan Sepatunya Menteri Jadi Objek deskripsi Ini Sepatu Menceritakan Mendeskripsikan Sepatu Sampai Sedemikian rupa Seolah-olah Orang melihat Mengalami sendiri Melihat sendiri Keadaan Sepatunya Berapa Warnanya Gimana Ukurannya Sebagainya Nah Jadi Dahlan Iskan Mengatakan Kalau Mendeskripsikan Itu Berarti Menguraikan Atau Apa Menulis Secara rinci Sampai Orang Seolah-olah Berhadapan Atau Mengalami Situasi Yang Sama Itu Namanya Deskripsi Jadi Kalau kita Deskripsi Misalnya Keadaan Wilayah Kita Meneliti Ini kan Ada Banyak Ini Apa Namanya Profil Wilayah Disitu Disebutkan Jumlah Penduduknya Sekian Dibikin Tabel Jumlah Penduduk Sekian Perempuan Sekian Agama Apa Sekian Pendidikan Sekian Itu Bukan Deskripsi Itu Tabel Tabel Itu Bukan Deskripsi Deskripsi Itu Seperti Kita Bercerita Katakanlah Berdongeng Mendongeng Orang Mendongeng Itu Detail Sampai Orang Yang Sampai Orang Yang Mendengar Dongeng Itu Saya Kanakan Dia Mengalami Saya Dulu Waktu Kecil Sering Mendengar Nenek Mendongeng Nenek Yang Paling Sering Dongeng Jadi Kalau Dia Mendongeng Tentang Anak Yatim Piatu Itu Rasanya Kita Mengalami Berhadapan Dengan Anak Yatim Piatu Teradaan Hidupnya Itu Namanya Deskripsi Supaya Kita Bisa Deskripsi Dengan Mama Adai Kita Harus Mengamati Dulu Fenomenanya Mencatat Semua Sebenarnya Deskripsi Itu Mudah Patokannya 5W 1H What Why When How Dan sebagainya Itu 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 Aspek 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 Itu Yang Kita Deskripsikan Tapi Kita Punya Datanya Data Kita Dapat Dari Mana Kita Dapat Dari Melihat Sendiri Fenomenanya Nah Ketika Apa Yang Kita Lihat Sendiri Itu Belum Memadai Kita Perlu Untuk Lebih Dalam Lagi Kita Perlu Referensi Referensi Dari Media Bukan Referensi Ilmiah Nah Kemudian Kita Perlu Juga Referensi Ilmiah Kapan Kita Perlu Referensi Sebenarnya Itu Di bab 2 Ya Kalau Di Di Unmul Saya Kira Di Bina Enchant Juga Begitu Ya Referensi Ilmiah Nah Ini Biasanya Dianjurkan Jurnal 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 Yang Bagus Jurnal Jurnal Ilmiah Nah Mungkin Ada Orang Yang Secara Khusus Ya Menulis Tentang Sungai Karang Mumus Pencemaran Sungai Karang Mumus Mungkin Ada Orang Menulis Kita Cari Kita Harus Cari Dari Mana Kita Bisa Tahu Bahwa Ada Tidak Harus Cari Mungkin Tidak Langsung Tentang Karang Mumus Tapi Tentang Pencemaran Air Sungai Danau Ya Di tempat Lain Jadi Kalau Tidak Ada Jarang Sulit Sulit Sekali Kita Menemukan Orang Meneliti Tentang Objek Yang Sama Kita Teliti Di tempat Yang Sama Jadi Referensinya Kita Cari Punya Orang Lain Tentang Topik Yang Sama Bukan Tentang Tempat Yang Sama Ini Nah Biasanya Biasanya Kalau Saya Membimbing Skripsi Saya Bikin Bertahap Supaya Tidak Bingung Tahapnya Gimana Saya Ganti Bikin Bertahap Bagaimana Pentahapannya Tahapnya Begini Saya Suruh Ini Dulu Lukiskan Dulu Kedahan Ini Dulu Dimana Menulisnya Ini Harus Ada Studi Pendaluan Artinya Kita Lihat Dulu Keadaan Di Lapangan Kalau Kita Memang Tidak Bisa Kelapangan Ada Cara Lain Terutama Dari Referensi Nah Ini Kita Tulis Dulu Ditulisnya Dimana Di Latar Belakang Kita Tulis Di Latar Belakang Biasanya Kalau Saya Yang Bimbing Skripsi Kemudian Habis Saya Suruh Ini Ini Untuk Melengkapi Ini Setelah Itu Belum Setelah Itu Saya Suruh Tulis Dulu Rumusan Masalahnya Ternyata Dipindah Pindah Kebawah Tidak Mau pindah Saya Mau Ganti Warnanya Ini Supaya Jadi Tulis Dulu Rumusan Masalah Rumusan Masalah Dan Rumusan Pertanyaan Penelitian Masalah Penelitian Dan Masalah Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian Itu Sama Jadi Ini Rumusan Masalah Rumusan Masalah Ini Sifatnya Tentatif Tentatif Itu Artinya Sementara Baru Baru Ya Ini Langkah Ke Langkah Ketiga Mungkin Mungkin dosen Lain Beda Ano Style Langkah Tapi Kalau Saya Langkahnya Begini Ini Dulu Dideskripsikan Kalau Ini Belum Ya Cari Penguatnya Fakta ini Dengan Melihat Referensi Yang Yang Kedua Yang Ketiga Coba Merumuskan Masalahnya Itu Tentatif Kenapa Saya Mengatakan Tentatif Karena Bisa Jadi Setelah Kita Membaca Ini Setelah Kita Membaca Referensi Ilmiah Jadi Yang Nomor Empat Ini Membaca Referensi Ilmiah Untuk Apa Kita Membaca Referensi Ilmiah Ini Untuk Mengetahui Posisi Isu Yang Kita Akan Studi Yang Kita Dalami Dalam Riset Apa Yang Dikatakan Oleh Di Dalam Dunia Ilmiah Itu Apa Yang Sudah Ada Apa Yang Sudah Ditemukan Dalam Referensi Referensi Jurnal Yang Baru Baru Setelah Kita Baca Ini Kemungkinan Pengetahuan Kita Ini Akan Bermanfaat Untuk Membaca Memantapkan Lagi Rumusan Masalah Penelitian Kita Jadi Langkah Kelima Bisa Paham Ya Ini Baru Skema Langkah Langkah Belum Caranya Belum Cara Menemukan Tapi Kalau Ini Dilakukan Ini Adalah Dasar Untuk Menemukan Masalah Ya Paham Ya Jadi Kita Punya Ide Umum Dulu Saya Tidak Membuat Langkah Tidak Nomor Satunya Tidak Satu Ide Umum Ini Karena Sudah Pasti Setiap Orang Punya Ide Pokok Yang Mau Diateliti Sebelumnya Itu Ada Minat Pokok Dari Minat Itu Lahir Ide Ketika Ide Dikonfrontasikan Dengan Fenomena Di Lapangan Dengan Fakta Di Lapangan Maka Kita Perlu Dapat Informasi Memadai Tentang Fakta Itu Ini Nomor Satu Kemudian Untuk Memantapkan Lagi Pengetahuan Kita Tentang Fakta Itu Kita Baca Referensi Referensi Ringan Ini Saya Katakan Referensi Ringan Karena Dia Berasal Dari Media Dari Media Informasi Sehari Hari Lalu Yang Ketiga Kita Coba Rumuskan Masalah Tentatif Nanti Disebut Tentatif Karena Masih Bisa Diubah Nah Setelah Nomor Tiga Kita Baca Referensi Ilmiah Kalau Kiri Referensi Media Kanan Referensi Ilmiah Setelah Kita Memahami Kedudukan Isu Yang Akan Kita Studi Itu Di Dalam Studi Studi Ilmiah Yang Dilakukan Oleh Orang Darimanapun Di Seluruh Dunia Jadi Jangan Hanya Memilih Yang Disamarinda Saja Misalnya Kita Mau Disamarinda Mencari Skripsi Mahasiswa Disamarinda Cari Informasi Sebanyak Banyaknya Jadi Kalau Di Dalam Proposal Skripsi Atau Di Dalam Skripsi Itu Ada Namanya Kalau Di Unmul Ada Subbagian Dari Bab Dua Yang Bunyinya Penelitian Terdahulu Nah Itulah Ini Yang Nomor Empat Tapi Seringkali Penelitian Terdahulu Yang Dicari Mahasiswa Itu Adalah Studi Mahasiswa Mahasiswa Lain Sebelumnya Dari Kampusnya Sendiri Itu Tidak Salah Tapi Hati-hati Karena Ada Juga Itu Skripsi Yang Kurang Bermutu Jadi Carilah Jurnal Jurnal Kalau Bisa Bahasa Inggris Bagus Tapi Kalau Tidak Bisa Bahasa Inggris Carilah Jurnal Yang Bagus Tulisannya Dimuat Di jurnal Itu Melalui Proses Peer Review Peer Review Itu Artinya Di Review Setiap Artikel Yang dimasukkan Per jurnal Itu Melewati Penilaian Dulu Dari Ahli Yang Lain Biasanya Itu Bukan Cuma Satu Dua Atau Tiga Orang Yang Menilai Tulisan Yang Sama Baru Bisa Diterbitkan Itu Dengan Semua Informasi Ini Akhir Kita Memutuskan Apa Rumusan Masalah Yang Final Ketika Dia Sudah Final Jangan Dibubah Lagi Kalau Dibubah Lagi Berarti Penelitian Kita Serong Sana Serong Sini Kalau Rumusan Masalah Karena Rumusan Masalah Ini Pokok Inti Dari Penelitian Kita Jadi Saya Tulis Ini Saya Tulis Lagi Ini Yang Nomor Lima Ini Rumusan Masalah Final Saya Tulis Final Aja Final Final Nah Kalau Sudah Final Selesai Sudah Pekerjaan Yang Disini Ada Pertanyaan Tidak Ada Pak Bisa Dipahami Mudah Dipahami Saya Jelaskannya Cukup Jelas Menurut Saya Bisa Pak Nah Yang Perlu Diketahui Lagi Masalah Itu Tidak Sama Dengan Masalah Saya Jelaskan Ini Kita Ada Masalah Ini Kita Sudah Ketemu Masalah Ini Yang Ada Dua Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Lihat Masalah Yang Ada Di Luar Sana Katakanlah Kita Sebut Itu Masalah Sosial Misalnya Atau Masalah Sosial Masalah Lingkungan Masalah Masalah Kesehatan Masalah Pelan Pokoknya Macam-macam Masalah Yang ada Di luar Sana Dengan Masalah Penelitian Ini Dua Hal Yang Berbeda Yang Ini Fakta Yang Kita Lihat Fakta Yang Atau Fenomena Tadi Isilah Lain Fenomena Itu Artinya Gejala Gejala Itu Fakta Itu Apa Yang Bisa Kita Lihat Di luar Sana Ini Sungai Sungai Karang Mumus Pertanyaan Kita Pertanyaan Kita Tentang Fakta Kira 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 Coba Kita Rumuskan Masalah 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 Penelitian Atau Pertanyaan Penelitian Masalah Atau Pertanyaan Penelitian Adalah Pertanyaan Tentang Fakta Nah Kalau Kita Tidak Tau Bahwa Sungai Karang Mumus Adalah Sungai Yang Sangat Kotor Airnya Tercemar Kita Bisa Memastikan Itu Setelah Membaca Literatur Literatur Kira Kira Ini Pertanyaannya Apa Pertanyaan Yang Muncul Apa Apa Yang Menyebabkan Sungai Karang Mumus Kotor Apa Yang Menyebabkan Sungai Karang Mumus Kotor Saya Aik Situ Sini Ya Apa Yang Menyebabkan SKM Ya Sekarang Mumus Kotor Ya Itu Salah Satu Kemungkinan Ada Ada Kemungkinan Yang Lain Jadi kita Ketika kita Berhadapan Dengan Sebuah Fakta Kita Bisa Mengajukan Banyak Pertanyaan Jadi Saya Tulis Disini Kemungkinan Kemungkinan Yang Apa 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 Yang Menyebabkan Sungai Karang Mumus Kotor Jadi Ini Cari Penyebab Ada Ide Lain Kira-kira Pertanyaannya Apa Apa Dampaknya Dari Sungai Karang Mumus Yang Kotor Itu Apa Dampak Dari SKM Yang Kotor Juga Ada Dua Kemungkinan Disinilah Kita Mulai Ditantang Ketika Kita Harus Mengajukan Pertanyaan Yang Ternyata Tidak Mudah Apakah Ada resepnya Bagaimana Lagi Pak Pertanyaan Ya Silahkan Bagaimana Cara Menanggulangi Sungai Karang Mumus Yang kotor Itu Bagaimana Cara Menanggulangi SKM Yang Kotor Banyak Pertanyaan Yang bisa Diajukan Bisa Lima Bisa Lebih Oke Silahkan Berpikir Tentang Pertanyaan Yang Lain Begitu Baru Tapi Pertanyaan Itu Sekali Kita Ajukan Pertanyaan Satu Pertanyaan Kita Ajukan Pertanyaan Ini Kita Harus Menggunakan Atau Memperjelas Maksudnya Misalnya Yang pertama Ini Apa Yang Menyebabkan SKM Kotor Ini Pikiran Kita Bisa Bisa Melebar Ini Misalnya Ketika Berbicara Tentang Sungai Karang Umus Yang kotor Saya Mulai Berpikir Tentang Ada Atau Tidak Ini Apa Namanya Orang Yang Sudah Berusaha Membersihkannya Kalau tidak ada Pertanyaan selanjutnya Kalau tidak ada Kenapa Kok tidak ada Bukankah Sudah ratusan tahun Orang tinggal Di Keringus Samerinda Menjadi kota Sudah ratusan tahun Kenapa Tidak ada Jadi Ketika Kita Mempertanyakan Sebab Sebabnya Bisa Macam-macam Bisa Budaya Bisa Politik Bisa Uang Pemerintah Kota Tidak Punya Uang Untuk Membersihkannya Atau Memindahkan Orang Dari Pinggir Sungai Karang Umus Bisa Ya Kalau Politik Ya Political Will Kehendak Politik Pemerintah Tidak Ada Dan Lain-lain Jadi Ini Pertanyaan Yang Masih Umum Sebenarnya Karena Sebab Itu Bisa Macam-macam Cabang-cabang Apakah Kita Harus Mencari Semua Sebab Itu Tidak Juga Kita Bisa Fokus Padahal Satu Saja Ambil Yang Satu Ini Misalnya Kita Tahu Bahwa Ada Gerakan Memungut Sungai Ada Gerakan Memungut Selai Sampah Sungai Karang Mus GMSS GMSS SKM Nah Itu Kan Mereka Membersihkan Sungai Yang Kotor Itu Kerjaannya Nah Mempelajari Apa yang Mereka Lakukan Itu Sudah Cukup Apakah Mereka Berhasil Atau Gagal Kalau Berhasil Kenapa Kalau Gagal Kenapa Jadi Macam-macam Ini Bisa Dicabang-cabang Lagi Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Sebab Kita Harus Belajar Dulu Apa Yang Kita Maksud Dengan Sebab Ada Orang Murtad Misalnya Orang Sekarang Itu Banyak Fenomena Orang Murtad Murtadin Dari Islam Ke Kristen Dari Kristen Ke Islam Polak Balik Sama Jadi Timbal Balik Murtad Timbal Balik Kita Mungkin Bertanya Kenapa Orang Murtad Kita Bikin Asumsi Kenapa Orang Murtad Mungkin Ada Bujukan Dari Sebelah Ya Seringkali Ada Yang Mengatakan Bujukannya Itu Berupa Duit Pekerjaan Bisnis Dan Lain-lain Bisa Juga Orangnya Tidak Menguasai Agamanya Sendiri Hingga Mudah Dipengaruhi Oleh Agama Lain Bisa Juga Kita Mulai Bikin Asumsi Asumsi Seperti Itu Yang Nanti Akan Kita Buktikan Di Dalam Penelitian Nah Kalau Saya Anjurkan Anjuran Saya Itu Jangan Terlalu Luas Karena Kalau Terlalu Luas Nanti Berat Penelitian Sempit Saja Penyebab Sungai Karangus Kotor Kita Bisa Kita Bisa Misalnya Melihat Perilaku Perilaku Warga Di Bantaran Sungai Katakanlah Ya Kalau Tadi Yang Alternatif Yang Lain Tadi Saya Studi Tentang Gerakan GMSS SKM Tapi Ini Juga Kita Bisa Lihat Perilaku Penduduk Yang Rumahnya Di Sekitar Bantaran Sungai Karangus Jadi Teori Perilaku Nanti Yang Kita Pakai Yang Kita Pelajari Mendalam Di Dalam Kajian Literatur Ya Jadi Ini Perlu Di Perjelas Yang Kita Maksudkan Setiap Kali Kita Merumuskan Masalah Merumuskan Kalimat Apapun Di Dalam Tulisan Ilmiah Itu Kalau Kalimat Itu Kalimat Yang Penting Apalagi Semacam Rumusan Masalah Karena Rumusan Masalah Itu Sangat Sangat Penting Kita Harus Memperjelas Maksud Kita Apa Ini Sama Juga Ini Dampak Kita Perjelas Apa Yang Kita Maksud Dengan Dampak Dampak Kesehatan Dampak Dampak Pada Banjir Jadi Bisa Saja Banjir Itu Disebabkan Salah Satu Sungai Yang Kotor Karena Dia Tersumbat Dia Menyumbang Banjir Di Sekitarnya Bisa Saja Atau Dampak Pada Persawahan Kebun Kebun Orang Di Sekitarnya Atau Dampaknya Pada Relasi Sosial Atau Dampaknya Pada Religiositas Atau Sebaliknya Kita Bisa Studi Tentang Penyebab Ini Tadi Religiositas Hubungan Religiositas Dengan Pengotoran Sungai Bisa Juga Kita Ini Kan Bangsa Yang Religios Doanya Banyak Orang Doa Banyak Tapi Kenapa Sungainya Kotor Jadi Kalau Kita Dampak Ini Masih Bisa Di Persempit Lagi Bagaimana Cara Mendanggulangi SKM Yang Kotor Kira Kira Ini Perlu Perlu Juga Kita Perjelas Apakah Kita Mau Menganjurkan Atau Merekomendasikan Cara Kita Mencari Cara Kalau Kita Mencari Cara Berarti Caranya Itu Belum Ada Sesuatu Yang Belum Ada Anda Bisa Diteliti Kita Kita Tak Bisa Meneliti Sesuatu Yang Belum Ada Karena Kalau Kita Lihat Gambar Ini Harus Ada Fenomenanya Dulu Yang Kita Lihat Terus Ada Kejadian Atau Keadaan Tertentu Di Luar Sana Yang Kita Lihat Jadi Kalau Begini Apa Yang Kita Maksud Dengan Menanggulangi Kita Carilah Penanggulangan Yang Sudah Pernah Dilakukan Ya Jadi Misa Pertanyaan Bagaimana Menanggulangi Mungkin Pertanyaannya Apa Yang Sudah Dilakukan Untuk Menanggulangi Atau Menanggulangi Atau Mencegah Kotornya Sungai Kermus Arti Menanggulangi Pun Itu Kita Jelas Maksudnya Apa Arti Menanggulangi Apakah Menanggulangi Itu Berarti Sudah Terjadi Kejadian Sudah Terjadi Baru Kita Repot Dengan Dampaknya Supaya Apa Repot Dengan Dampak Supaya Orang Tidak Satip Perut Supaya Orang Tidak Macam Macam Kenapa Penyakit Dan Apakah Itu Menanggulangi Atau Menanggulangi Disini Berarti Mencegah Atau Menanggulangi Berarti Yang Membersihkan Yang Sudah Kotor Itu Kita Bersihkan Sungai Jadi Saran Saya Buatlah Rumusan Yang Sempit Karena Semakin Sempit Dia Makin Fokus Pertanyaan Penelitian Itu Adalah Fokus Penelitian Kalau Di dalam Dunia Fotografi Ada Yang Disebut Ruang Tajam Jadi Kalau Kita Punya Kamera Kita Punya Kamera Setiap Kamera Teknik Fotografi Ada Yang Disebut Ruang Tajam Ruang Tajam Itu Adalah Objek Yang Kita Buat Tajam Gambarnya Di Sekitarnya Blur Kabur Nah Sama Juga Kita Merumuskan Masalah Penelitian Atau Pertanyaan Penelitian Itu Kita Mengatur Ruang Tajam Nah Di dalam Fotografi Untuk Mengatur Ruang Tajam Itu Namanya Focusing Memfokus Bahasa Inggrisnya Focusing Kita Atur Lensanya Kalau Kamera DLSR Yang Manual Dulu Kita Putar 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 Setian Jarak Dari Objek Maka Latar belakangnya Kabur Objeknya Terang Itu Ada Teorinya Itu Namanya Focusing Akhirnya Kelihatan Objeknya Seperti Gambar Saya Sekarang Focusing Lansar Belakang Saya Blur Itulah Tujuan Dari Atau Maksud Dari Merumuskan Masalah Penelitian Memfokuskan Artinya Yang nanti Akan kita Pelajar Itu Yang ada Di dalam Ruang Tajam Itu Ya Pakai Itilah Fotografi Namanya Ruang Tajam Nah Kalau mau Bahasa Inggrisnya Mak Bahasa Inggrisnya Namanya Death Of Field Death Of Field Jonah Atau Wilayah Yang Mendalam Kira Seperti Tapi Bahasa Inggrisnya Ruang Tajam Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Atau Ada Sharing Ternyata Membuat Pertanyaan Tidak Mudah Supaya Bisa Sempit Ini Tadi Kenapa Saya Anjurkan Ajukan Pertanyaan Pertanyaan Lebih Dari Satu Ajukan Lebih Dari Satu Kepada Siapa Mengajukannya Kepada Diri Sendiri Lebih Dari Satu Pertanyaan Nah Proses Yang kita Buat Ini Sebenarnya Tapi Saya Tidak Mengajarkannya Ini Kan Saya Kira Peter Don Itu Munga Saya Sekali Yang Kita Sebut Mind Mapping Pemetaan Pikiran Mind Mapping Jadi Saya Kembali Lagi Kesini Tahap Demi Tahap Mapping Dulu Pikirannya Di Tahap Satu Supaya Lebih Mantap Lagi Cari Bacaan 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 Berita Berita Lalu Coba Merumuskan Masalah Sebenarnya Sebelum Merumuskan Masalah Itu Carilah Pertanyaan Pertanyaan Tadi Kumpulkan Atau Ajukan Banyak Pertanyaan Ajukan Banyak Pertanyaan Sekarang Sekarang Mungkin Kalian Tanya Kalau Di Tahap Satu Ini Boleh Enggak Mengajukan Pertanyaan Sangat Boleh Malah Saya Anjurkan Jadi Disini Sudah Mengajukan Pertanyaan Di Langkah Satu Setelah Latar Belakang Ditulis Kita Mulai Mengajukan Pertanyaan Lalu Mungkin Pertanyaan Kita Berubah Atau Bertambah Setelah Kita Baca Referensi Berita Berita Jadi Kita Mengajukan Lagi Pertanyaan Sampai Akhirnya Pertanyaan Pertanyaan Tadi Kita Pilih Satu Setelah Kita Punya Pilihan Satu Pilihan Kita Lebih Fokus Dalam Mencari Referensinya Kalau Pertanyaan Kita Masih Terlalu Umum Kita Mencari Referensinya Juga Bingung Terlalu Banyak Yang Harus Dicari Misalnya Disini Tadi Bicara Tentang Sebab Macam Macam Sebabnya Ada Sebab Pokok Misalnya Selain Yang Sudah Saya Terangkan Ada Sebab Pokok Ada Underlying Cause Ada Suatu Struktur Misalnya Struktur Sosial Atau Kedan Struktur Politik Kemudian perilaku Manusia Dibangun Di dalam Di atas Struktur Itu Perilaku Manusia Yang Tidak Peduli Lingkungan Nah Itu Dua Sekali Jadi Pilih Pertanyaan Pertanyaan Ini Lalu Pilih Kita Telah Pilih Rumuskan Masalah Tentatif Yang Cukup Fokus Supaya Mencari Referensinya Juga Kita Tidak Bingung Misalnya Tadi Tentang Isu Pencemaran Sungai Tadi Itu Kita Mau Fokus Pada Faktor Politik Faktor Politik Saja Jadi Referensi Yang Kita Cari Depan Politik Atau Kita Mau Fokus Pada Gerakan Sipil Society Gerakan Masyarakat Sipil Literatur Pokok Yang Kita Cari Tentang Masyarakat Sipil Gerakan Gerakan Lingkungan Hidup Yang Dimotori Oleh Masyarakat Sipil Atau Kita Melihat Penyebabnya Itu Dari Latar Belakang Religius Ada Agama Ada 6 Agama Apakah Membandingkan Ini Agama Satu Agama Agama Yang Lain Siapa Yang Lebih Konsen Pada Lingkungan Hidup Berarti Kita Harus Mengetahui Siapa Siapa Orang Yang Mempunyai Kepentingan Dengan Sengitar Ngungus Termasuk Agamanya Jadi Yang Kita Cari Adalah Misalnya Literatur Pengaruh Agama Terhadap Kebedulian Lingkungan Misalnya Itu Sekarang Sudah Jam Tiga Lewat Lapan Ada Pertanyaan Dari Saya Pak Ke Sini Silahkan Yang Saya Mau Bertanya Pak Seperti Yang Bapak Katakan Tadi Kita Cari Referensi Referensi Supaya Dapat Menguatkan Masalah Misalnya Di Tempat Lain Kita Menemukan Masalah Di situ Tapi Kita Kepengen Menelitinya Bukan Di tempat Yang ada Masalah Itu Di tempat Yang lain Tapi Di tempat Itu Kita Belum Menemukan Masalahnya Terus Yang Saya Mau Tanya Pak Itu Bagaimana Pak Referensi Itu Tidak Selalu Ada Ya Referensi Ini Tidak Selalu Ada Ya Tapi Kalau Isu Itu Populer Pasti Ada Referensinya Pasti Ada Beritanya Nah Kalau Sesuatu Yang Tidak Populer Mungkin Tidak Ada Beritanya Jadi Jalan Terbaik Tidak Menggantungkan Diri Pada Referensi Ini Tapi Melihat Sendiri Jadi Itu Bukan Sesuatu Yang Jarang Dilakukan Cukup Cukup Sering Dilakukan Adalah Pra Penelitian Namanya Jadi Kita Kelapangan Dulu Mencari Tahu Kondisi Sebenarnya Apa Yang Kita Lihat Di Sana Untuk Apa Kita Kesana Untuk Deskripsi Ini Untuk Deskripsi Datar Belakang Supaya Kita Bisa Menanti Merumuskan Masalah Dengan Tepat Tapi Usahakan Dulu Ini Jangan Dulu Bilang Tidak Ada Bisa Juga Sesuatu Referensi Yang Kejadian Tempat Lain Misalnya Kemarin Itu Ada Isu Jin Buang Anak Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Isu Jin Buang Anak Kita Melihat Respon Orang Kita Melihat Respon Orang Kalimantan Tempat Tempat Sepaku Penajam Pasir Utara Tapi Ternyata Respon Itu Ada Dimana Mana Respon Terhadap Pernyataan Itu Beritanya Banyak Referensi Medianya Banyak Respon Ada Adekal Barak Ada Adekal Teng Adekal Tim Perilaku Respon Macam Macam Ada Yang Apa Ada Yang Ini Potong Babi Potong Babi Bukan Saya Bukan Potong Leher Saya Tapi Potong Babi Di depan Penempatan Lembus Wana Itu Jadi Lokasinya Lokasinya Yang Menjadi Tuduhan Sepaku Sana Tapi Kejadiannya Bisa Terjadi Di Mana Kejadian Yang Paralel Kita Bisa Cari Referensi Yang Paralel Dengan Situasi Yang Ada Yang Mofit Detality Itu Bisa Mendukung Juga Walaupun Tidak Persis Membantu Kita Mendeskripsikan Tentang Tentang Tadi Apa Pencemaran Kalau Isunya Pencemaran Kita Bisa Cari Banyak Informasinya Pencemaran Sungai Kali Ciliwung Pencemaran Mana Lagi Banyak Kita Studi Tentang Sungai Di Indonesia Dan Di Luar Negeri Tapi Kalau Kita Sudah Berusaha Cari Repensi Tidak Mau Kita Datangi Tempatnya Atau Dengan Cara Lain Kita Wawancara Jarak Jauh Kalau Memang Tidak Bisa Mengunjungi Tempat Jangan Sampai Kita Merumuskan Masalah Masalahnya Dada Apa Apa Yang Kita Rumuskan Tidak Sesuai Dengan Faktor Lapangan Itu Kacau Nanti Penelitian Kita Bisa Tidak Bermanfaat Oke Esenia Apa Sudah Cukup Menjawab Tanyaan Saya Penjelasan Saya Iya Pak Terima Kasih Oke Lagi Pak Boleh Bertanya Tentang Yang Lain Pak Silahkan Ini Pak Kayak Membuat Rangka Konsep Itu Kalau dari Saya sih Sama sekali Belum ada Gambaran Itu Saya Mau Kasih Training Lagi Tentang Itu Karena Itu Lama Juga Penjelasannya Iya Itu Tapi Dasarnya Itu Ini Semua Perbaiki Dulu Ini Baru Nanti Kita Bicara Tentang Konsep Terangka Konsep Tentang Teori Terangka Konseptual Itu Langkah Berikut Ini Training Berikutnya Itu Tentang Merumuskan Tujuan Ini Merumuskan Masalah Training Berikutnya Merumuskan Tujuan Saya Sengaja Bikin Training Kecil Kecil Supaya Supaya Lebih Praktis Jadi Setelah Training Ketiga Nanti Baru Masuk Ke Kerangka Konsep Nah Kerangka Konsep Itu Ya Apa Kita Membuktikan Sesuatu Ya Misalnya Membuktikan Bahwa Politik Berpengaruh Pada Politik Kota Politik Kota Adalah Salah Satu Penyebab Cemarnya Sungai Karangmus Nah Jadi Kita Harus Cari Itu Teori Tentang Perilaku Politik Saya Tidak Begitu Mengerti Teorinya Karena Saya Bukan Ahli Politik Tapi Kira-kira Yang Kita Cari Nanti Bagaimana Pengaruh Politik Pada Perilaku Pilihan Kepedulian Lingkungan Dari Pejabat-pejabat Publik Orang-orang Yang mengambil Keputusan Nah Itu pasti ada Studinya Entah Dimana Nah Baru Kita Menggunakan Variable-variable Dari studi itu Yang membantu Kita Untuk Ini kan Kalau Membuat kerangka Kan Kita harus Tahu Variable-variable Mana Oh Ini Kita Harus Tahu Variable-variable Jadi Katakan Nani Variable Satu Ya Isunya Tadi Pengaruh Pilihan Politik Atau Pengaruh Politik Terhadap Pencemaran Sungai Kan Ini kan Pasti ada Variable-variable Ini Misalnya Ideologinya Ideologi ini Berpengaruh Pada Ini Penjemarannya Ideologi ini Terkait dengan Partai Partai ini Ada ideologinya Kalau di Eropa Ada partai hijau Di Indonesia Tidak ada Partai biru Aja Ada partai hijau Tapi Bukan partai lingkungan PKB Warnanya hijau Tapi bukan partai Lingkungan Partai Berbasis agama Mungkin Ada Kepentingan Kepentingan Dari pejabat-pejabat ini Dia punya bisnis Katakanlah Dia punya Ruko Punya Rumah sewaan Di bantaran sungai Karena ngungus Misalnya kan Setelah kita tahu Ini variable-variable ini Mungkin dia terhubung Satu sama lain Kita coba melihat Hubungannya Mungkin yang satu Mempengaruh yang lain Baru sampai ke sana Atau Dia Ini ada pengaruhnya Kesini Dia tidak ada pengaruh Langsung kesana Misalnya Begitu Nah pengaruh-pengaruh ini Bisa kita dapatkan Dari mana Dari tinjauan Pustaka Literatur Jadi kita bikin Asumsi dulu Ini asumsi kita nih Lalu kita cari Literaturnya Cocok tidak dengan Ini Hasil-hasil Studi orang Cocok Tidak dengan Studi saya Lalu kita bangun Ini Kerangkain Jadi tinjauan Pengelitian terdahulu Atau tinjauan Literatur Atau tinjauan Pustaka Tujuan itu Untuk Melihat Variable-variable ini Menemukan Variable-variable Ibaratnya kita Menemukan Bahan baku Untuk bangunan kita Setelah kita Ketemu bahan bakunya Baru kita membangunnya Ini membangun rumahnya Kerangka konsep ini Bangunan rumahnya Bahan bakunya Kita ambil dari orang lain Sebagian juga Mungkin dari Pengamatan kita Tadi yang Pra 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 Riset tadi ya Riset pendahuluan Ya Ini cukup sulit ya Aku Jadi Yang cukup sulit itu Mulai dari Merumuskan masalah Merumuskan tujuan Sampai dengan Menemukan Atau membangun Kerangka konsepual Itu cukup sulit Tapi yang sulit itu Menjadi mudah Kalau kita ketemu Variable-variable nya nih Mungkin kita salah Menghubungkannya Nanti pembimbing dia bantu nih Oh Kamu salah nih Bukan dari kiri ke kanan Panahnya Tapi dari kanan ke kiri Misalnya Atau timbal balik Yang penting Kamu temukan dulu Ini Variable nya Atau pakai tirah lain Bukan variable Tapi ini faktor-faktor Nah faktor-faktor Yang menyebabkan Penjemahan Sungai Karangmungus Adalah Dari segi politik Adalah ini Tapi kalau kita Mengatakan faktor Penjemahan Sungai Karangmungus Adalah politik Lingkungan hidup Agama Nah itu terlalu besar Politiknya sendiri Bisa banyak-banyak cabangnya Jadi sekali lagi Kembali ke saran saya tadi itu Persempit Sempit Lebih mudah berpikirnya Sempit itu Saya ingat tahun 2017 Saya presentasi Di Asian Wetland Symposium Di Jepang Di Saga Saga City Kota Saga Itu ada orang Jepang Presentasi tentang jembatan Saya melihat itu Aneh ya Begini Ini ada kota Ini ada sungai Sungai Di sini ada kota Di sini ada wetland Kawasan Lahan basah Ya kayak Karangmungus lah Terus Ini ada jembatan kayu Jadi warga Membuat jembatan ini Untuk nyebrang ke sana Nah Orang Jepang ini Risetnya tentang jembatan ini Padahal kan lebih menarik ini Kalau risetnya tentang Wetlandnya Apa wetland yang ada di sini Tapi dia Risetnya tentang jembatan ini Saya melihat itu Sesuatu yang luar biasa Itu Topiknya Sempit sekali Walaupun jembatan ini Ditinjau Dari macam-macam aspek Tapi kelihatannya Dia Melihat dari aspek Kerjasama ya Kerjasama warga Mengajarkan jembatan itu Oke Tadi Aprianus Mau Bicara Baik Pak Saya kan pernah tanya Sama Profesor Amada Dia bilang Saya tanya Kayak gini Bagaimana Cara menemukan masalah Dia bilang Banyak membaca Referensi-referensi Terlebih dahulu Dia bilang begitu Kalau yang bilang Bapak Tadi kan Yang didahulukan itu Deskripsikan terlebih dahulu Masalahnya Fenomenanya Begitu Pak Itu bagaimana itu Pak Ya tergantung kita mulai dari mana Kita berpikirnya Jalan pikiran kita itu Bisa dibalik begini ya Kita bisa berpikirnya itu Kalau kita berpikirnya Induktif Daukan beda antara Induktif dan Deduktif Ini kita mulai dari Fenomena Ini yang saya jelaskan tadi Kenapa saya jelaskan ini tadi Karena Kebanyakan riset kita Mulai dari Fenomena dulu Tapi ketika kita berpikir Deduktif Kita tidak mulai dari Fenomena Kita mulai dari Teori dulu Ada teori tertentu Mengatakan bahwa Perilaku Perilaku lingkungan itu adalah Mahal Ada orang studi begitu Mengatakan Kenapa di kawasan kumuh Kawasan kumuh itu kotor Tapi di kawasan orang kaya Rumah-rumah mewah Bersih Lalu Teori itu Saya lupa siapa mengatakannya Dikatakanlah bahwa Perilaku lingkungan itu Mahal Yang bisa membayarnya itu Orang kaya Nah Kita membuktikan nih Betul tidak demikian Ini teorinya Kita membuktikan Betul tidak Jadi kita studinya Di misalnya Pilatamara Ini orang kaya Terus kita bandingkan Dengan orang Tepi yang Kermus Ya Yang rumahnya Dempet-dempet Sampai masuk Di dalam sungai Tapi tetap Kita perlu tahu juga Ini ya Punya pengetahuan Awal tentang Keadaan Pilatamara Paling tidak Yang harus kita tahu Adalah Pilatamara Ini kawasan elit Dan bersih Kalau di kawasan elit Ternyata tidak bersih Tidak cocok kita Membuktikan teori ini Ya Begitu juga Tepiankar Ngungus Kita harus tahu Kondisinya Betul tidak Dia kumuh Dan kotor Kalau ternyata Tidak betul Tidak cocok Ini sampling Lokasi penelitian Kita ambil di situ Harusnya di tempat lain Jadi itu Kita bisa Baca-baca-baca-baca Dari segala macam Bacaan Kita muncul minat Saya kira Begitu ya Iya pak Jelas pak Terima kasih pak Sama-sama Sudah lagi Jadi saya ulangi ya Ini Kalau ini udah jelas ya Langkah-langkahnya Saya kira Sudah jelas Ini yang saya tulis sebelumnya Ide umum Menemukan tema alternatif Mengawarkan alternatif Baca sumber-sumber Memantapkan tema Menembuskan masalah penelitian Memantapkan tema ini Sebenarnya Setelah ya Jadi sebenarnya Di sini ada Nomor empatnya Di sini Literatur ilmiah Ini lima Ini enam Kemudian Ini tadi Kita sudah bahas Ternyata Yang Ini kan Kalau Apriano tadi Mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Ini kan sepontan Ketika pertanyaan sepontan itu Muncul Kita tulis saja Jangan kita Jangan kita Tidak tulis Karena kalau tidak tulis Nanti bisa lupa Yang sepontan ini Meskipun dia belum mantap Tulis saja Supaya Anda lupa Saya sudah tahu Kalian orang muda Mungkin tidak muda Lupa ya Kalau saya Sering sekali Yang saya Sesuatu Yang hal kecil Saya Tiba-tiba muncul ide Tidak saya tulis Kemudian hari Atau beberapa jam Kemudian Saya sudah lupa Apa yang muncul itu Nah Jadi Tulis-tulis saja Lalu Baru Cermati Apakah Cukup Cukup Sempit Kemudian Kerangka Konseptual Seperti ini Tadi Dari mana Dapat Bahan Kerangka Konseptual Dari Riset-riset Orang lain Dan dari Asumsi kita sendiri Nah Ini contoh Riset yang sempit Kemudian ini Beda antara Induktif dan Deduktif Oke Jadi Sudah Satu setengah jam Kalau Ada pertanyaan Saya akhiri ya Baik Pak Baik Pak Pak Nanti Jadwal Training berikutnya Itu hari Sabtu yang akan Datang Iya Pak Iya Pak Oke Saya Cep dulu Top Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa